Persib dalam dua pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus Walaupun mungkin hasilnya belum sesuai Tapi saya melihat satu motivasi yang sangat tinggi diperlihatkan oleh pemain Persib Begitu akhir resepsinya mereka bermain Dan ini membuat tim kami tentu harus sangat waspada menghadapi kondisi ini Di pre-match, range-conference, BRI 31 Pertandingan ke-68 Persib Bandung menjamu Baruto Putra Laga akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung-Lautang Api Besok kiko pukul 3 Telah hadir Coach Ramadhar Mawan dan Mike Out Untuk mengomentari persiapan tim sejauh mana jelang laga besok Coach persiapan tim sendiri sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Medskom yang tadi hadir di ruangan ini Oh iya, saya beli, Pak Duduk Dan salam sehat selalu buat teman-teman jurnalis Yang pasti kami bersiap di pertandingan besok Walaupun recovery kita tidak begitu menguntungkan Tapi kita mencoba untuk memanage masa recovery ini dengan sebaik mungkin Dan saya berharap kondisi pemain sampai dengan besok sudah kembali normal Karena memang persip diuntungan satu hari recovery lebih baik dari kita Tapi tiga hari saya rasa cukup kalau pemain disiplin dan kita semua mengontrol kondisi Dan intinya di pertandingan besok menurut saya bukan pertandingan yang mudah Persip dalam dua pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus Walaupun mungkin hasilnya belum sesuai Tapi saya melihat satu motivasi yang sangat tinggi diperlihatkan oleh pemain persip Begitu akhir resipnya mereka bermain Dan ini membuat tim kami tentu harus sangat waspada menghadapi kondisi ini Dan saya sudah sampaikan ke anak-anak untuk fokus ke bagaimana bermain menghandle Satu lawan yang lagi bermain dalam satu motivasi yang sangat tinggi Itu saja yang saya sampaikan Dan intinya semua pemain siap untuk pertandingan besok Terima kasih Ya, our preparation is good We try to recover fast our last game And we want to get the right mindset for tomorrow And try to get the best away Follow the plan from our coach and then try to get our do it Silahkan teman-teman besok mau bermain secara terbuka nggak sejauh ini untuk itu terlambat kalau dilihat dari versi pasti main agak terbuka juga untuk perlawanan sini untuk baru itu sini gimana ya tentu kita menyiapkan satu skema main yang menurut kita paling ideal ya dan tentu saya nggak bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini kita akan seperti apa tapi apapun yang akan kita lakukan tentu pemahaman kita pendekatan kita tentu lebih mengedepanan kepada bagaimana kelebihan persis bermain dan bagaimana kita harus bermain kita akan fokus kepada organisasi kita dulu coach manajin cipta dari Tribun Jabar coach untuk pemain baritoputra yang besok dimungkinkan absen karena akumulasi cedera atau pembangunan timnas siapa saja dan bagaimana coach mengantisipasi beberapa pemain persis apakah ada yang diantisipasi secara khusus atau sama seperti yang pemain lainnya yang absen di pertandingan besok yang pasti ada bagus eh sorry Bagas Kava sama satu pemain kita di baru saya terima tadi surat dari Komisi Disiplin ya atas nama Karli Murga ya tapi saya belum pelajari lebih lanjut seperti apa hukumannya nanti saya lihat terus kemudian yang lain enggak ada masalah untuk menghadapi persis tadi saya sampaikan antisipasi khusus saya rasa iya karena memang persis yang tadi sudah saya sampaikan juga dalam dua pertandingan yang kita lihat dengan nyata mereka bermain sangat agresif apalagi ini bermain di kandangnya tentu hasil yang kurang memuaskan kemarin akan mencoba mereka implementasikan dengan hasil yang baik di pertandingan dan besok tentu kita akan sangat waspadai itu oleh karena itu hal-hal itulah yang akan kita buat bagaimana mencegah supaya bisa mengatasi kondisi-kondisi yang tadi sudah saya sampaikan lebih kepada secara keseluruhan pemain dilibatkan bukan hanya strategi secara individu tapi kolektivitas strategi itu yang yang menjadi apa pemahaman saya kepada pemain satu lagi dikut kalau lihat ini di laga kepekan ke delapan ini ya kelihatannya tim besar terus laga sejauh ini kalau dilihat secara kualitas kan tim kecil pun bisa melawan dari tim-tim besar gitu kalau secara dibanding musim lalu gitu kut ngeliatnya gimana kut sejauh ini kut gitu ya dengan adanya regulasi baru 6 pemain asik memang merubah peta semua tim ya karena sekarang tentu kita sulit sekali untuk memprediksi siapa tim yang superior ya siapa yang tim yang begitu dominan di tahun lalu itu apakah sama dengan tahun ini itu satu yang yang kedua saya menilai juga ini bukan menjadi sebuah ukuran kalau sampai dengan pertandingan ke delapan ini ada beberapa tim-tim yang tahun lalu di papan bawah kemudian ada di papan atas apakah ini menjadi akan sampai konsisten sampai akhir musim saya juga masih belum yakin ini karena pergerakan tim-tim yang 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 tadi disampaikan sebagai tim besar tadi tentu mereka punya cara tersendiri untuk mereka bisa mendongkrak timnya untuk kembali eksis di atas karena memang mereka punya dana yang lebih dari yang lain-lain saya rasa mereka sudah tahu caranya seperti apa karena memang kita tahu bahwa nanti tim-tim profesional di seluruh negara pun sama ya kekuatan finance itu juga akan sangat membantu sebuah tim bisa berkembang lebih baik lagi tapi kami tidak akan pikirkan itu kami hanya memikirkan bagaimana tim bar itu bisa konsisten dengan apa yang kita punya dengan percaya diri dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini saya mudah-mudahan para pemain bisa terus fokus enggak usah berpikir terlalu banyak hal yang lain yang berkembang dan saya berharap konsentrasi mereka ada satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya saya rasa itu dari saya cukup dari key player versi? apa yang boleh berlain? apa yang boleh berlain? apa yang ingin berlain? apa yang ingin berlain tentang key player? kita hanya perlu berfokus pada pemain game kami yang coach akan memberikan kami dan seperti yang telah menyebutkan seperti konsisten, berkongsi, spirit, mindset dan kita cuba menangkan untuk mic out untuk laga terakhir kemarin kan terus berduel dengan Daisuke Sato ya sekarang apa siap juga berduel dengan Sato lagi? seperti apa mungkin? ini yang terakhir kamu berkongsi dengan Sato dan apa kamu berlain tentang Sato apa yang kamu ambil? Senang kamu berkongsi dengan Sato? nai, Sato adalah amat yang baik kita berkongsi dengan savonanya dengan saya, kami telah tentu berkongsi dengan yang sebebana dan emang berkongsi dengan dia atau berkongsi dengan dia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!